Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita sepertar TKI dan TKW di seluruh dunia Intro Berita yang pertama adalah Alhamdulillah akhirnya Taiwan buka kembali untuk pengiriman TKI dari Indonesia berikut syaratnya Berita yang kedua adalah Korea Selatan tolak kedatangan TKI dari Indonesia ada sekitar 3.400 calon TKI yang gagal terbang karena hal ini Oke guys sekarang kita langsung bahas berita yang pertama Alhamdulillah akhirnya Taiwan buka kembali untuk pengiriman TKI dari Indonesia berikut syaratnya Diliput dari suara bmi.com kabar baik bagi kita semua terutama calon PMI atau TKI Taiwan dimana setelah menunggu lama penutupan hari ini kembali dibuka untuk kedatangan TKI dari Indonesia Keputusan membuka kembali Indonesia ini dinyatakan oleh Taiwan setelah CACC menyetujui yaitu usulan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan terkait pembukaan kembali pengiriman PMI setelah 3 bulan lebih ditutup Dalam diskusi kemarin yaitu tempatnya pada tanggal 16 bulan 3 CACC pada prinsipnya menyetujui proposal dari kemenaker tentang dibukanya pengiriman PMI dengan beberapa syarat Ada pun syarat yang dimaksudkan diatas adalah rumah sakit tempat PCR calon PMI atau TKI harus yang direkomendasikan oleh Taiwan Dan yang kedua adalah pada tahap awal pembukaan jumlah pengiriman PMI dibatasi Dalam sehari jumlahnya separuh dari jumlah keseluruhan atau untuk saat ini sekitar 46 orang saja Sementara untuk pembukaan perekrut PMI yang baru yaitu masih menunggu keadaan pandemi di Indonesia Setelah dilakukan observasi baru dibutuskan untuk mengambil langkah berikutnya Sebagaimana diketahui mengingat jumlah PMI yang terkonfirmasi COVID-19 telah masuk Taiwan Ya maka pada 4 Desember lalu Taiwan menutup sementara pengiriman PMI ke negaranya Nah ini kabar baik buat kita semua ya guys khususnya untuk para calon TKI atau TKW yang mau berangkat ke Taiwan Seperti kita ketahui beberapa bulan ini Taiwan menutup sementara ya untuk memasukkan TKI dari Indonesia Untuk alasannya sendiri itu ada beberapa hal sih salah satunya karena Indonesia masih COVID-19 nya itu masih tinggi ya masih zona merah katanya sih pada waktu itu dan yang kedua sih mungkin saya dapat informasi juga katanya karena adanya sistem Zero Cross sehingga banyak orang Taiwan itu sangat keberatan dengan hal ini guys Jadi pemberitaan penempatan pekerja migran Indonesia sedang menjadi isu hangat sih ya untuk saat ini dengan berita ini sedang dipertanyakan oleh legislator atau DPR Taiwan kepada Depnaker Taiwan berita yang kami rangkum dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut yaitu yang pertama adalah Taiwan pada saat ini sangat kekurangan tenaga kerja tapi kenapa penempatan pekerja migran Indonesia saat ini telah diperhentikan oleh pemerintah Taiwan Nah dan yang kedua adalah kemudian Depnaker Taiwan itu menjawab penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan tidak diperhentikan tetapi ada persoalan di Indonesia yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh BP2MI terkait perubahan peraturan kabadan tentang Zero Cross tetapi ada persoalan di Indonesia yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh BP2MI yaitu terkait perubahan peraturan kabadan tentang Zero Cross Nah jadi itu tadi ya guys kita tahu bahwa orang Taiwan itu untuk saat ini lagi kekurangan tenaga kerja dikarenakan banyak sekali yang pulang dan yang masuk itu tidak ada dan seperti kita ketahui ada sekitar 6.000 calon TKI yang belum terbang bahkan sudah proses sampai ke Teto guys tapi dikarenakan adanya penutupan sementara dari pemerintahan Taiwan maka mereka itu jadi tertunda sampai saat ini bahkan ada beberapa dari mereka itu meminjam uang di bank ya untuk proses berangkat tapi karena belum bisa terbang dan akhirnya mereka juga harus membayar untuk cicilan di banknya guys tapi Alhamdulillah ini adalah kabar yang sangat baik ya untuk kita semua kita ikut bahagia dengan adanya berita ini semoga saja teman-teman di Indonesia nanti bisa secepatnya terbang ke Taiwan guys dan kita berharap juga semoga saja pihak dari sana ke Indonesia tidak lagi ya tidak lagi memanipulasi tes PCR ya karena waktu itu telah terbukti ada beberapa yang palsu guys ya kita berdoa saja semoga hal itu tidak terulang kembali nah itu tadi guys berita dari saya oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua Korea Selatan tolak kedatangan TKI dari Indonesia ada sekitar 3.400 calon TKI yang gagal terbang karena hal ini diliput dari sorabmi.com badan perlindungan pekerja migran Indonesia atau BP2MI mencatat setidaknya ada 3.400 pekerja migran asal Indonesia yang gagal bekerja ke Korea Selatan Sekretaris utama BP2MI tentang Budi Utomo mengungkapkan penolakan pekerja migran di Indonesia atau PMI tersebut yaitu lantaran kasus COVID-19 di Indonesia yang dianggap masih tinggi padahal menurutnya para pekerja migran itu sudah siap diberangkatkan untuk bekerja di Korea Selatan ada persoalan cukup serius ketika kita sudah siap mengirim calon pekerja migran di Indonesia yaitu sekitar 3.400 orang ketika kami komunikasikan dengan pihak Korea Selatan Indonesia ditolak karena memiliki kasus terpapar COVID-19 sangat tinggi nah jadi seperti teman-teman ketahui kemarin itu banyak sekali yang protes ya sama BP2MI kenapa untuk Korea Selatan belum dibuka sampai saat ini padahal mereka itu sudah proses sudah menunggu sangat cukup lama yaitu sekitar 1 tahunan lebih mereka sudah menunggu guys bahkan ada yang beberapa itu sudah proses siap untuk terbang sehingga sampai saat ini ya burung migran Indonesia belum diterima sementara negara lain seperti Kamboja yang penanganan COVID-19 dinilai baik maka mereka masuk Korea Selatan sambungnya taktang pun mengatakan pihak Korea Selatan baru dapat membuka pintu masuk untuk tenaga kerja asal Indonesia yaitu jika pemerintah berhasil mengendalikan pandemi dengan bukti penurunan kasus konfirmasi COVID-19 taktang juga menjelaskan ya akibat gagal berangkat ke Korea Selatan yaitu 615 orang dari 3.400 PMI itu yaitu memiliki visa kerja yang telah kadaluarsa atau expired terkait hal tersebut lembaganya memastikan ya kebijakan pada berlaku confirmation of certification of visa usance atau CCPI atau surat yang dikeluarkan kantor imigrasi Korea Selatan untuk pengajuan visa kerja akan diperpanjang dari yang sebelumnya hanya berlaku 3 bulan menjadi 6 bulan namun kebijakan itu hanya berlaku bagi PMI yang gagal berangkat ke Korea Selatan lantaran pandemi COVID-19 kebijakan masa berlaku CCPI dari 3 bulan menjadi 6 bulan dan akan diperpanjang terus jika belum berangkat akibat pandemi itu tertatang nah ini jawaban dari pertanyaan beberapa calon PKI yang akan berangkat atau terbang ke Korea Selatan kenapa sampai saat ini itu masih belum dibuka atau belum diberangkatkan jadi sebetulnya BP2MI juga sudah mengupayakan sudah mengkonfirmasi atau meminta penjelasan gitu dari Korea Selatan sendiri tapi Korea Selatan ternyata itu belum bisa menerima TKI masuk ke negaranya dikarenakan Indonesia tingkat COVID-19nya itu masih tinggi dan mungkin mereka juga memikirkan untuk warganya atau masyarakatnya agar tidak terpapar COVID-19 guys dan yang lebih mirisnya itu ada sekitar 615 dari 3.400 itu visanya sudah expired guys tapi pihak kementerian juga sudah mengusulkan sama Korea Selatan untuk bisa memperpanjang lagi masa berlaku visa tersebut guys nah kita berdoa saja ya guys semoga saja COVID di Indonesia bisa cepat pergi guys supaya nanti pihak Korea Selatan itu bisa membuka kembali atau bisa menerima kembali pengiriman TKI dari Indonesia dikarenakan banyak sekali yang tertunda ya guys kita tahu ada sekitar 3.400 guys bayangkan dan ada sekitar 615 itu bisanya sampai expired dan kita tahu untuk berangkat ke Korea Selatan itu butuh biaya yang tidak sedikit dan mereka banyak yang gak banyak sih ada sebagian itu yang utang bank dan mereka harus membayar setiap bulannya guys padahal berangkat pun belum tapi sudah harus mencicil bank guys bayangkan yang saya doakan buat teman-teman dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan banyak umur Rizky yang lalak Rizky yang barakah kesehatan majikan yang baik dan kesuksesan amin amin ya robbalan amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye